Sedikitnya lebih dari 149 pasien di RSU di Kota Bekasi dirawat setelah terjangkit demam berdarah. Selain orang dewasa, para pasien juga didominasi oleh anak-anak yang datang dari berbagai tempat usai dirujuk dari berbagai rumah sakit. Sementara guna memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, pihak rumah sakit juga memberikan ruangan khusus bagi para penderita DBD yang telah dinyatakan dalam kondisi memburuk, selain mendapatkan penanganan lebih maksimal. Para pasien langsung ditangani tim dokter khusus dengan penyakit yang diderita. Hari ini kita ada merawat 9 pasien, sampai saat ini masih bisa kita tangani. Kalau memang kondisinya memburu, kita rawat di ruangan kritikal atau di ICU. Wabah demam berdarah ini selain dipicu akibat perubahan cuaca, kondisi lingkungan kotor disinyalir juga menjadi penyebab wabah DBD menyerang sejumlah masyarakat.